Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok satu akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan pemerintah Kedudukan Jepang di Indonesia di bidang politik Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Milawati Saya Hamda Saya Patrujana Saya Ahmad Gajali Dan saya Mahalia Kebijakan pemerintahan kerudukan Jepang di Indonesia di bidang politik Kebijakan pertama yang dilakukan dari Unipon pemerintahan militer Jepang Adalah melakukan semua rapat dan kegiatan politik pada tanggal 24.1942 Dikeluarkan peraturan yang membuarkan semua organisasi politik Dan semua bentuk perkumpulan pada tanggal 8 September 1942 Dikeluarkan undang-undang nomor 2 Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional Selain itu Jepang pun melakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia Hakko Aisyu melancarkan semboyan 3A Jepang pemimpin Jepang cahaya dan Jepang pelindung Asia Melancarkan simpatik lewat pendidikan berbentuk pihak siswa pelajar Menarik simpati umat Islam untuk pergi haji Menarik simpati organisasi Islam MIAI Melancarkan politik dumping Selain propaganda Jepang juga melakukan berbagai tindakan Nyata berupa pemerintah badan-badan kerjasama seperti berikut Putra pusat tenaga rakyat dengan tujuan memujuk kaum nasionalis, sekuler, dan intelektual Agar menyerahkan tenaga dan pidirannya untuk mengabdi kepada Jepang Jawa Hokokai, hiburan kebaksian Jawa merupakan organisasi sentral dan sendiri dari berbagai macam profesi Dokter, pendidikan, kebaksian wanita, pusat, dan perusahaan Masa pendudukan Jepang, perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dilakukan secara prokuratif Atau bekerjasama, serta dengan cara sembunyi-sembunyi atau bawah tanah Padahal organisasi-organisasi buatan Jepang yang digunakan untuk menanamkan nasionalisme Indonesia antara lain sebagai berikut Gerakan 3A Gerakan 3A dibentuk pada bulan April 1942 Dengan ketuanya adalah Mr. Samsudin Semboyen ke-83A adalah Satu Nipon Cahaya Asia Dua Nipon Pelindung Asia Dan tiga Nipon Pemimpin Asia B. Pusat Tenaga Rakyat Putra Pusat Tenaga Rakyat dibentuk pada tanggal 1 Mayat 1943 Pendidikinya adalah 4 serangkat B. Badan Pertimbangan Pusat Chow Sangin Chow Sangin dibentuk pada tanggal 5 September 1943 Atas anjuran Perdana Menteri Jenderal Hideki Tojo Ketuanya adalah Insinyur Tumorno Sedangkan wakilnya adalah LMA Osumo Otojo Dan Keparubontaran Marutan Tumorjo Tugas badan ini adalah memberi masukan dan pertimbangan kepada pemerintah Jepang dalam mengambil keputusan Dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang politik Sejak awal pemerintahnya, Jepang melarang bangsa Indonesia berserikat dan bertumbuh Oleh karena itu, Jepang membebarkan organisasi-organisasi pergerakan nasional yang dibentuk pada masa Liga Belanda Kecuali NPAI, NPAI kemudian dibebarkan dan digantikan dengan Masini Para tokoh pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang mengambil sikap komporatif Dengan sikap ini, mereka banyak yang duduk dalam keadaan badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang Seperti gerakan 3A, Putra, dan Chow Sangin Selain itu, para tokoh pergerakan nasional juga memahamkan kesatuan-kesatuan pertahanan yang dibentuk oleh Jepang Seperti Jawa Kokai, Heiho, Peta, dan sebagainya Kebijaksanaan pemerintah Jepang tersebut bertujuan untuk menarik simpati dan mengarahkan rakyat Indonesia Untuk membantu Jepang dalam perang melawan sekutu Namun, kenyataannya dimanfaatkan oleh para tokoh pergerakan nasional Sehingga banyak memberikan keuntungan bagi pejuang bangsa Indonesia Dengan demikian, pemerintah Jepang berhasil melakukan pengatangan terhadap berbagai kegiatan pergerakan nasional Namun, tidak berhasil mengakurung berkembangnya kesadaran nasional bangsa Indonesia menuju Indonesia yang tersebut Itu saja yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat Salah hilap mohon dimaafkan Suma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!